Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing. Kita akan belajar solidbook untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Di sini kita akan membahas cara membuat gambar 3 dimensi untuk latihannya. Gambar contoh seperti ini ya, kita bisa dilihat gambarnya. Kita akan buat gambar seperti ini, kita langsung aja, di sini ada pen. Terus di sini kita lihat gambarnya, di sini ada tampak atas, tampak samping, dan tampak depan. Kita akan pilih dulu yang bagian mana dulu, yang paling mudah. Yang paling mudah ini kita lihatnya di sini bagian atas yang kita akan bikin dulu segi 4-nya. Oke, kita langsung aja di sini kita pilih tampilannya, kita pilih yang bagian top line-nya seperti ini. Tinggal kita normal top. Terus kita gunakan di sini segi 4. Nah, segi 4-nya kita nomor yang bagian nomor-nomor 2 seperti ini. Biar pas tengah-tengah seperti ini kita bikin. Terus kita lihat gambarnya. Ukurannya kita totalin dulu keseluruhannya. Di sini ada 128. Tinggal kita gunakan. Di sini same dimension 128. Terus tinggal lihat untuk lebarnya. Di sini ada lebarnya 64. 64 di sini. Oke. Ini milimeter ya. Terus tinggal kita lanjut lagi. Di sini ada yang namanya radius. Radius itu disebut R ya. R16. Di sini kita gunakan yang namanya plan. Kita cari di sini. Yang ini kita sketch up plan. Terus di sini kita kasih. Kita itu kan 16. Ditulis di sini 16. Terus kasih ke bagian objek plan ini. Yang sudutnya seperti ini. Dari 4 ya. Kita bikin seluruhannya. Kalau sudah seperti ini tinggal kita oke aja. Terus tinggal kita lanjut lagi ke bagian tab berikutnya. Di sini ada ringkaran diameter 16. Di sini kita akan bikinnya dari titik R yang 16 itu. Yang di sini ya. Ada titiknya seperti bisa dilihat. Nah kita akan bikin seperti ini. Di sini diameternya. Eh lingkarannya sorry. Kita gunakan lingkaran. Terus di sini kita kasih. Kita bikin semuanya dulu aja. Terus di sini kita gunakan. Diamet apa ukuran. Di sini tadi itu 16. Tinggal tulis aja 16. Diameter mm. Seperti ini. Diameter 16. Tinggal klik aja di sini. Double klik. Sorry. Kalau belum di sini mana nih. Coba ininya. Kita klik lagi. Kok nggak bisa dia. Kita CTRZ aja. Kita ulangi lagi. Diameternya. Diameternya. Nah apa nih. Ada ngacau di sini nih. Ini diameter. Coba kita CTRZ dulu. Di sini soalnya ada. Ada apa. Ada apa. No innya kita pastikan dulu. Ini ke no in dulu. Masih nggak bisa. Tinggal coba OK dulu aja. Ini soalnya mati ya. Jadi kita delete dulu. Kita bikin dulu yang bagian lainnya. Diameter yang lainnya. 16 mm. Di sini sama. 16 mm. Dan bagian di sini juga. Di sini nggak bisa diubah ya. Kita delete aja. Kita delete dulu yang bagian di sini ya. Klik kanan. Delete. Kita gunakan lagi lingkaran. Terus kita gunakan lagi di animation. 16. Terus yang ini 16 juga. Nah kalau udah seperti ini. Coba kita akan lihat gambarnya. Di sini udah apa. Tinggal kita akan ubah dulu menjadi 3 dimensi. Nah caranya gimana. Ngubah menjadi 3 dimensi. Kita di sini ada. Namanya plan di sini. Kita ada extra bus. Terus di sini ketebalannya berapa. Kita lihat gambarnya. Ketebalannya di sini menunjukkan 12 mm. Tinggal tulis aja di sini. Ganti 10 nya ke 12 mm. Tinggal kita OK. OK lagi. Terus kita lihat lagi gambarnya. Nah di sini kita akan bikin dulu. Seharusnya ada bikin diameter 20 ya. Yang ke bawah ini. Yang paling kecil. Tapi nggak apa. Kita akan bikin aja. Kita bikin dulu diameter 20 dulu yang di sini ya. Di sini ada diameter 20 bisa dilihat. Tinggal klik bagian di sininya. Ke nomor top. Terus kita lanjut lagi ke bagian sketch up. Kita bikin lingkaran. Pas tengah-tengah sini. Terus semen diametron. Kita ukur. Di sini itu tadi itu berapa. Diameter 20. Tinggal kita OK aja. Terus kita ke faktor. Ke extra bus. Tinggal di sini kita. Eh sorry. Di extra shoot ya. Soalnya kita akan diameter ini nih. Tinggal kita OK. Nah dia udah mulbang. Tinggal kita lanjut lagi ke bagian tahap berikutnya. Nah di sini kita akan bikin seperti ini. Kita klik aja objek gemarnya. Klik kanan. Di sini ada nomor top. Terus tinggal kita lanjut ke bagian gemar yang. Diameter. Yang paling. Diameter 52 dulu yang bagian ini. Diameter 52. Tinggal kita gunakan ukuran. Di sini ada. Eh lingkaran sorry. Di sini ada sketch up. Lingkaran. Terus seperti ini. Diameter. Ukuran. Kasih 52. Oke. Terus yang ininya kita biar berubang. Tinggal kita gunakan compare di sini. Kita klik di sini biar. Tidak ngikut dia berubangnya. Kalau udah seperti ini tinggal kita faktur lagi ke ekstrabass lagi. Klik di sini. Kita lihat. Untuk ininya. Biar kelihatan. Di sini kita taikin. Coba tadi itu apaan ekstrabass ya. Ini motornya salah. Kita klik kanan dulu. Kita klik kanan di sini. Mana-mana nih. Mana-mana. Di sini ada apa. Mouse-nya rada. Sudah susah nih ya. Bisa kita puterin dulu. Maiknya di sini ya. Kita ekstrabass dulu di sini. Nah bagian seperti ini ya. Bisa dilihat. Kalau udah warna apa. Warna. Pink. Eh pink. Sorry. Warna kuning. Kalau udah warna kuning di sini. Terus tinggal kita lihat di sini. Ketinggiannya berapa. Di sini ketinggiannya adalah 46. Bisa dilihat ya 46. Tinggal di sini kita ganti 46. Tinggal kita oke. Coba kita klik kanan di sini. Ke rotor view. Puterin dulu di sini. Seperti kayak robit. Terus kita lanjut lagi. Ke bagian tahap berikutnya. Nah di sini seperti ini ya. Kita akan potong. Sampai ngopi ini ya. Terus kita lanjut. Ke bagian yang. Pemotongannya. Atau seperti ini. Atau kita bikin dulu. Yang bagian. Diameter 60 dulu di sini. Kan ada diameter 60-nya. Nah caranya gimana. Tinggal kita klik yang bagian. Klik kanan dulu. Klik bagian di sini. Ke normal top. Terus di sini kita gunakan sketch up. Di sini ada lingkaran. Kita pilih pas seperti ini. Terus kita gunakan. Ukuran atau same dimension. Kita ketepkan di sini. Yaitu diameter berapa. Yang paling besar dulu kita lihat. Di sini adalah diameter 60. Tinggal di sini kasih diameter atau 60. Tulis aja. Soalnya udah rumusnya diameter. Nah kalau udah seperti ini. Biar ininya doang. Ya biar apa. Biar tengahnya tidak ngikut. Jadi kita akan. Di sininya gunakan compiler. Jadi klik yang bagian di sininya. Kalau udah tinggal kita oke. Nah seperti ini ya hasilnya ya. Terus kalau udah seperti ini. Tinggal kita ke faktor lagi. Ke extra bass lagi. Seperti ini. Ini kan. Tunggu coba. Kita lihat dulu. Posisinya dia ngikut ya guys ya. Coba kita close dulu aja. Extra lagi. Yang mana nih. Coba kita ke view dulu. Saya disini mouse nya rada ini ya guys ya. Tidak bisa di zoom. Mouse nya. Disini tinggal kita kebawain. Coba ya. Kita kebawain. Drag kebawain. Terus disini kita kasih berapa. Untuk ininya. Dan bagian disini adalah 12. Coba kita kasih 12. Disini 14 nya ganti 12. Tinggal kita oke. Coba kita guna klik kanan. Klik dulu. Klik kanan ke rata view. Seperti ini ya. Terus tinggal kita lanjut lagi. Disini ada pemotongan yang gini ya. Bikin pemotongan. Nah caranya gimana. Tinggal sama kayak yang tadi. Kita klik dulu. Klik lagi disininya. Di kebagian norma top. Seperti ini. Terus tinggal kita ke extra lagi. Kita gunakan yang namanya line. Kita tulis aja dimana aja. Tapi harus lurus ya. Seperti ini. Kalau lurus ya. Kelihatan lah. Kalau lurus ya. Seperti ini. Kalau udah seperti ini. Tinggal kita klik. Tinggal kita ukur. Dari jarak sini seberapa. Kita lihat. Disini dari jarak tengah-tengah lingkaran ini. Kesampai sini itu. Sekitar 20 mm. Tinggal kita gunakan. Same dimension. Ukuran. Tinggal seperti ini. Klik. Ketengah-tengah seperti ini. Kita kasih 20. Terus kalau udah seperti ini. Tinggal kita oke dulu. Nah disini kita akan memotong yang bagian ininya. Nah caranya gimana? Disini kan kita akan gunakan yang namanya clumpier. Biar memotong yang bagian ini aja. Kita ada sini clumpier. Kita klik yang bagian disini aja nih. Nah seperti ini. Tinggal kita oke. Disini kan ngikut semuanya. Tinggal kita trim. Biar tidak ngikut. Nantinya. Kepotong. Kita potong dulu. Gunakan trim. Kalau udah seperti ini. Tinggal kita oke aja. Kita ke faktor. Ke ekstra cut. Nah terus tadi itu berapa? Ke bawahnya itu. Sekitar 2. 4, 6 ya. Sekitar 4, 6. Tinggal disini tulis. 4, 6. Tinggal kita oke. Dia udah memotong. Kita klik kanan. Proter view. Masih seperti ini ya. Terus tinggal kita lanjut lagi. Ke bagian yang diameter. Diameter 30. Yang bagian ini ya. Diameter 30. Tinggal klik aja bagian seperti ini. Ke normal top. Eh sorry ini zoom. Ke normal top lagi. Terus kita gunakan sketchup disini. Pilih. Tinggal kita gunakan lingkaran. Disini seperti ini. Pastiin tengah-tengah. Terus kita dimension atau ukuran. Kayak itu ukurannya sekitar diameter 30. Tinggal tulis aja. 30. Nah kalau udah seperti ini. Tinggal kita oke aja. Ini kan mau ke apa? Mau ke bawah ya guys ya. Ke bawah disini. Ke bawahnya sekitar. Kedalamannya itu. 10 mm. Tinggal disini. Merintahkan ekstra cut. Disini kita kasih aja langsung. 20. Eh 10 sorry. 10 mm. Tinggal kita oke aja. Tinggal coba klik kanan. Klik lagi. Klik kanan. Ke retos view. Nah saya seperti ini ya. Udah apa? Udah ke dalam. Tinggal yang bagian garis seperti ini ya. Kayak apa? Kayak. Sudah seperti ini garisnya. Garis miringnya. Nah caranya gimana? Disini klik dulu. Selesai dulu. Disini kita klik yang bagian disininya. Klik kanan. Klik. Kalau udah ngeblok warna biru ini seperti ini. Udah ngeblok ya. Tinggal kita normal top. Terus tinggal disini sketch up. Tinggal kita disini ada segi 4. Terus kita cari yang segi 4 nya di sudut yang nomor 1 seperti ini ya. Tinggal kita klik yang bagian seperti ini. Gak apa-apa lebih juga ya. Gak apa-apa lebih juga. Kita lebihin. Terus tinggal kita akan lihat ukurannya untuk ketebalan. Sorry. Untuk ketebalan ininya atau lebarnya. Sekitar 8. 8 ya. 8. Nah kalau dibagi 2. 8 itu jadi 4. Kita gunakan ukuran dulu. Kita klik dari sini. Pas tengah-tengah seperti ini. 4. Terus bagian sini. Takutnya dia gak ngubah juga. Kita ukur lagi disini. Eh sorry. Ini apa? Ini radius. Kasihin tengah-tengah seperti ini. Atau kesini aja nih. Gak apa-apa. Kasih 4 disininya. Oke. Terus kalau udah seperti ini. Coba kita akan lihat. Dari. Ini benar gak ya? Pas tengah-tengah ini. Takutnya salah ya. Gak tengah-tengah. Kita hapus aja yang bagian 4 nya. Ukurannya kita ukur lagi. Sampai. Pas titik ini. Nah kalau udah pas. Tinggal kita oke aja. Terus seperti ini ya. Kelihatannya seperti ini. Nah kita akan bikin yang bagian ini. Nah caranya gimana. Tinggal kalau udah seperti ini. Tinggal kita oke aja. Terus kita ke faktor lagi. Kita ke ekstra. Bas lagi. Terus disini tadi tuh ketinggiannya berapa. Ya samain aja disini. Ketinggiannya 4, 6. Tinggal tulis aja disini. 4, 6 milimeter. Tinggal kita oke aja. Coba kita klik kanan. View. Retroview. Seperti ini ya. Tinggal kita memotong. Apa? Seperti ininya. Klik kanan dulu. Tinggal bagian. Pemotong kan mau di. Mau di samping seperti ini ya. Tinggal kita klik yang di sampingnya. Nomor top lagi. Tinggal pilih sketchup. Land. Taruh seperti ini. Pasti in. Kalau udah pas sudut itu dia ada bantu ya. Ada warna kuning gini ya. Bulat seperti ini. Tinggal kita oke. Nah disini kita akan bikin lagi. Complyer. Biar tidak bikin line lagi. Klik seperti ini. Klik lagi seperti ini. Soalnya kan memotong bagian ininya ya. Tinggal kita oke. Nah kalau udah ngeblok seperti ini. Kita gunakan faktor lagi. Kita extra shoot. Klik bagian ininya. Nah kalau udah tinggal kita oke aja. Dia udah memotong. Terus klik kanan coba. Kita lihat. Hasilnya. Terus tinggal kita ke bagian. Sedikit rapiin dulu aja. Soalnya disini saya mouse nya. Gak bisa di zoom ya guys. Nah tinggal kita kasih materialnya ya. Materialnya atau kasih warnanya. Nah caranya gimana. Disini ada rumah. Gemar rumah. Terus disini kita kasih. Coba yang warna apa. Ada warna. Maaf ya ini kelihatan saja ya. Ada warna seperti ini. Terus ke bagian. Yang dua. Coba kita klik ini. Background belakangnya ya. Background belakangnya. Mau diubah apa tidak. Background belakangnya bukan material ininya. Tapi backgroundnya. Kalau udah backgroundnya tinggal yang bagian disini. Materialnya. Kita kasih coba material apa aja. Disini ada aluminium stainless. Unlist. Nika apa nih. Warna ini kayak gini semua ya. Tenium. Teniumnya kayak gini. Nah kita kalau udah ada sesuai. Tinggal coba ininya. Warna merahnya. Kita drag ke bagian. Objek sininya. Nah ini kan posisi kan ada pilihan ya guys ya. Mau siswain atau mau semuain. Kalau semua pasti pengen seperti ini. Seperti ini hasilnya. Terima kasih. Terima kasih.